Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Suami dan anaknya Yang karyawan kantor kami Beragama Islam Apakah mutlak Kita tidak boleh memakan masakan orang musyrik Walau masakan Yang tidak disembelih Misalnya masakan seperti mie goreng Mohon pencerahannya Ustaz Yang pertama adalah Makanan Yang kita makan Adalah satu kelaziman Yang dibutuhkan oleh tubuh Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kemaham urahannya Sudah memberikan kepada kita sinyal Kalau kita makan Kapan itu? Kalau lapar Dan pada saat kita sudah makan pun Allah subhanahu wa ta'ala berikan sinyal Kalau sudah kenyang Supaya tidak menambahnya Artinya kafasitas perut kita ada Satu piring Setengah piring Dua piring maksimal Sudah kenyang Makanan ini pun dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang masuk cuma boleh yang halal Tidak boleh yang haram Dan itu tujuannya untuk menjaga Kesihatan si hamba tersebut Ya karena semua yang haram Pasti berefek negatif Terhadap kesihatan seseorang Dan semua yang halal Pasti berefek positif Gitu kan Pada dirinya Atau pada tubuhnya Juga sebagai bentuk ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memakan masakan Selain ahli kitab Haram hukumnya Haram hukumnya Memang sudah begitu itelaknya Jumhur ulama Kalau ahli kitab Masih dibolehkan Ahli kitab Masih dibolehkan Jadi Kalau yang saya tahu Allahu alam Masakan selain ahli kitab Yahudi Nasrani Tidak dibolehkan Ini yang saya ketahui Sesuai dengan jabaran ulama Dari surah Al-Ma'idah ayat 5 Tapi kalau anda mendapatkan pendapat Dari para da'i Atau usat-usat kita yang lain Mungkin jauh lebih tahu Daripada saya Mengatakan itu Boleh saja Anda mendemukan dalil Yang lebih kuat Silahkan Kalau saya beranjak Daripada surah Al-Ma'idah ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya membolehkan Makanan ahli kitab Yang dimakan oleh Qom muslimin Dan tidak pernah ada ayat Yang membolehkan Memakan masakan orang musyrik Baik itu Makanan sembelian Atau makanan yang lainnya Karena dikhawatirkan Jangan sampai Ada campuran-campuran Yang haram Seperti misalnya Beberapa ulamak ta'bin Urwa bin Zubair Kemudian ada yang lainnya Di antara ta'bin Menukil Atau dinukil Tentang mereka Mereka tidak pernah Memakan mentega Yang dijual oleh Orang-orang Amstri Persia Yang belum masuk Islam Karena dikhawatirkan Jangan sampai mereka Mencampur dengan Lemak hewan-hewan Yang tidak dibolehkan Dalam Islam Dan tidak diketahui Masalah itu Permasalahannya Kalau masuk ke dalam tubuh kita Sesuatu yang haram Tahu atau tidak tahu Ada konsekuensinya Tahu atau tidak tahu Ada konsekuensinya Tidak tahu Lalu kita makan Daging babi misalnya Atau lemak babi Atau sesuatu yang haram Tidak tahu Tetap Kata ulama Rentetan tidak diterimanya Doa berlaku Tapi Allah SWT akan memberikan Kepada dia Sinyal agar dia Mengetahuinya Tapi apakah dia dihukum Mereka Allah SWT berdosa ke dia Maka kalau tidak tahu Tidak berdosa Tapi rentetan Efek daripada itu ada Kita minum racun Racun haram Kita tidak tahu Kalau itu racun Minum Berdosa kah Tidak berdosa Kenapa Karena kita tidak tahu Kalau itu racun Tapi pertanyaannya Apakah berefek pada Kesehatan kita Tentu saja Begitulah sesuatu yang haram Karena Allah haramkan Karena berefek pada Tubuh manusia Maka tidak boleh sama sekali Dan jadi pertanyaan sekarang Seperti Indonesia ini Wilayah yang sangat luas Mayoritas Menurutnya muslim Kenapa harus makan orang non muslim Makanan orang non muslim Lebih baik dijauhi Dan masih banyak orang islam Subhanallah Membeli makanan orang islam Berarti membeli makanan Saudara kita muslim Memberikan manfaat Paling tidak Paling tidak Kalau uangnya tidak dipakai Bangun masjid misalnya Maka mi' mustahil Dia pakai untuk bangun Tempat ibadah orang non muslim Kalau dia muslim Tapi kalau dia orang non muslim Wajar saja Dia pakai bela agamanya Gitu kan Jadi harusnya kita berfikir ke situ Jadi saran saya Allah alam tinggalkan makanan itu Kapasitas perut kita Cuma 1-2 piring Masih bisa cari Makan yang lain Lain kalau memang Perlu kita kapasitasnya 10 piring 20 piring Allah buat begitu Dan yang disiapkan Hanya 2 piring Dan kita akan mati Kalau tidak makan 8 piring tersisa Itu lain Tapi sekecil kapasitasnya Bisa beli makanan Yang sudah jelas halal Dan alhamdulillah Di Indonesia Muih kita juga punya Suara untuk membenarkan Produk yang halal Makan ni mati yang halal saja Cukup dengan itu Saran saya tinggalkan Allahu alam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton